Mas Bekti ini gerak cepat teman-teman Gerak cepat teman-teman Karena udah banyak pelanggan yang nunggu ini Semangat ya Mas Bekti Halo teman-teman kenapa nih ya Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua selalu sehat ya Nah ini aku di Bekti AV hari Yogyakarta teman-teman Ini rasmi baru datang Mas Bekti Bagaimana kondisinya Kondisinya rasmi ya bagus-bagus Kena kondisi saya ini jantan Waaah Capek Berapa ekor Mas Ini nanti ada 250 lebih Mas 250 lebih Oke Oke siap siap Nanti kita cash bongkar teman-teman Ini ada tim dari Bukti AV hari Yogyakarta Siap Mas Siap Mas Oke siap Monggo-monggo kalau mau dibongkar Bongkar dulu teman-teman Nah ini mewah-mewah ini Burungnya mewah-mewah Nanti kita lihat teman-teman Nanti kita bongkar Kita lihat-lihat Wesss Mantep-mantep Teman-teman Oke teman-teman ini rasmi nya Ini udah siap dibongkar Sama teman-teman tim Bukti AV hari Yogyakarta Nanti kita lihat-lihat proses Bongkarnya teman-teman Nanti kita lihat proses bongkarnya Pokoknya ini udah disiapkan Wesss Udah disiapkan Nanti Dijadikan satu persatu teman-teman Burungnya Nanti kita lihat kualitasnya ya Nah oke teman-teman Ini udah mulai dibongkar Sama teman-teman tim Bukti AV hari Yogyakarta Wesss Harus hati-hati teman-teman Itu burungnya Hmm Mantep Mantep-mantep-mantep burungnya Nanti kita spill satu persatu teman-teman Nanti kita spill satu persatu Kita lihat sekilas Wesss Sekilas kayak gitu teman-teman Burungnya Tuh ada yang bongkak teman-teman Hmm Mantep-mantep ini Yang semangat ya mas Ini kebetulan gak begitu malam teman-teman Jadi sampai Jogja jam Tujuh Sekitar jam tujuh Biasanya itu kalau Imporan itu di tempatnya mas Bekti Biasanya bisa jam sepuluh Jam dua belas malam Baru datang Tapi ini ternyata jam tujuh Udah Datang burungnya Udah datang Kualitanya juga bagus-bagus Nah ini nanti kita lihat teman-teman Apakah ada yang langsung gacor burungnya Ada mas Aryo Ada Ini kayaknya gak begitu Sehat ini Kurang Kecapean ini Kecapean Wah ini pasti telat makan ini mas Aryo Kemarin Kemarin nungguin burung Agak susah keluar Iya kemarin Jatwanya mundur terus mas Jatwanya mundur terus ya Tapi tetap Diusakan hari sumat Kalau ada janji sama teman-teman Harus keluar ya Oke teman-teman Ya sepertinya teman-teman Suasana di Bekti Aferi Giyakarta Kalau pas Bungkar bok ya Bungkar bok Jadi banyak teman yang Bantu Karena terkadang itu teman-teman ini juga udah Pada mau beli teman-teman Pada mau beli Wah ini teman-teman Ini Kembangnya ini Waduh Waduh Gila-gila ya mas Aryo ya Banyak-banyak 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 Etyan ini Banyak-banyak Mantap 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 Banyak Banyak Lima Lima Lalu nama-lama ke Zat? Ya Semangat Oke Burungnya Stimemal Burungnya Stimemal? Ya Mantep Mantep Ini Kalau kata bulinya Very very expensive Teman-teman Oke Nanti kita set satu persatu Kalau udah dipilih jadi satu-satu teman-teman Nah oke teman-teman Ini udah banyak Yang pilih-pilih teman-teman Bees Oke Nama-nama besar Pada Milih-milih Rasminya Karena Mumpung ini Baru dateng Jadi Pilihannya masih komplit teman-teman Kita spill Spill-spill dikit Ini harganya mulai dari 4,5 4,5 Nanti kalau warna-warna gelap Biasanya Mas Dukti itu Jualnya di angka 3,5 Teman-teman Kalau yang warna-warna gelap Tapi kalau yang Cerah-cerah seperti ini Biasanya minimal 4,5 4,5 ke atas lah teman-teman 4,5 juta 500 Wees Mantep-mantep ini Nah ini jangan salah teman-teman Ada yang gondol Tapi kayaknya Masa depan cerah ini Bentuknya bagus Bentuknya bagus teman-teman Hmm Mantep-mantep ini Jadi monggo untuk teman-teman Yang mencari rasmi Besok bisa Main ke Bukti Aviari Yogyakarta Teman-teman Nanti nomornya Mas Aryo Mas Bekti Mas Satria Tak kasih di Video ini teman-teman Yang mau ternak Yang betina-betina juga Banyak Betina juga ada Betina juga ada Nanti kita Spill-spill lagi Ini Kalau udah dipisah Satu-satu Teman-teman Nah itu pelanggan Sudah mulai Berdatangan Sudah mulai Diserang ini Bukti Aviari Yogyakarta Mas Tio Pilih yang mana Mas Tio Pengennya yang itu Pengennya yang itu Wah itu Paling-paling Ngedan ya itu Iya betul Dibuka bok Langsung Gasor ya itu tadi Langsung Tidak pakai nunggu Ayo Kayaknya Calon juara dunia Oh iya Semoga itu Ada Mas Tio juga teman-teman Nah itu ada Om Daniel juga Wah itu Sesungguhnya Kenari isian itu Wah yang ngajarin aku Mas sering kenari dulu itu Om Daniel Udah dapet yang mana? Udah dapet ini Wah ini Paling ngedan ini Emang Langsung bisa digas Oh iya Lu bisa digas ini Ternyata Dipisah lu kayak enak Oh iya Lu kayak enak Goyang juga dong Di situ tadi Belum-belum Belum kelihatan ya Hahaha Emang itu kembangnya teman-teman Itu paling gacor Dibuka bok Langsung Langsung ngedan burungnya Mantep Mantep ini Ini teman-teman Ini selera aneh Om Daniel Teman-teman Ini belum 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 Masih setia menunggu ini Masih setia menunggu ini Hahaha Bentuknya 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 Bagus ya Om Ya Pasti banget Masih Dorong Wah ini rame teman-teman Rame banget Wah ini Om Sikat Om Hahaha Ini paling bagus ini teman-teman Mentalnya gila Mas Bekti Halo Mas Gino Finally ini udah dipisah-pisah nih Mas Udah Mas Udah Mas Perjalanannya gimana nih Mas? Perjalanannya lumayan rumit untuk penurunan rasmi pada kali Sikmen ini Mas Sikmen ini? Yes rumit Kendalanya apa Mas? Kendalanya ya biasa Mas untuk penerbangan kan ini dari Iran kemarin Adalah sedikit konflik kan Mas Oh Penerbangan ini jadi menembet kemana-mana yang jadi seharusnya deadline nya itu Dua hari yang lalu Hmm Jadi baru tiba sekarang karena yowes kayak gitu Mas Kalau Memaksakan tapi Alhamdulillah bisa sampai sini Alhamdulillah bisa sampai sini ya Mas Alhamdulillah bisa sampai sini ya Mas Wah ini burungnya Edan-edan teman-teman Panjang-panjang ya ini Mas? Ya ini masih panjang-panjang Mas masih banyak pilihan Gila 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 Nah kemungkinan besok sudah bisa dipantau Mas Besok ya Mas? Ya besok sudah bisa dipantau Dan kemungkinan juga kalau udah badannya fresh Hmm Seharusnya ini burung udah pada bunyi Mas Hmm berarti karena ini masih capek ya Mas? Capek Mas sampai sana Disepil Diombyok lagi Dibawa di packing lagi pulang bawa sini Sampai sini baru kebongkar Kalau Ini untuk harganya di range berapa Mas? Saya kasih harga mulai dari tiga setengah Mas Dari tiga setengah? Ya dari tiga setengah Hmm Sampai berapa Mas? Sampai ya tadi ada yang lagu 7 setengah sih Mas 7 setengah ya Mas? Tapi kondisinya tadi tuh langsung gacor Oh Makanya langsung dicomot sama temen tadi Hmm Sama Mas Daniel ya? Iya Sama Koh Daniel Koh Daniel Kita lihat lihat temen temen Wesss Mantep-mantep ini Burungnya panjang-panjang temen temen Burungnya panjang-panjang Gila-gila ini pokoknya Wesss Gila Berarti kalau yang harga-harga kayak gini Berapa ini Mas? Ya saya kasih harga rata-rata ya di angka 4 sampai 5 Mas Kalau burung itu gacor Mas Oh berarti rata-rata 4 juta sampai 5 juta Ranginya kalau burung-burung panjang itu ya 4 sampai 5 juta lah Hmm Kalau untuk yang gelap 3 setengah 3 setengah Iya Oke siap-siap Nah ini temen-temen besok udah bisa dipantau ini Burungnya edan-edan Nah kalau yang warna kayak gini Mas? Wah 3 setengah aja itu Mas 3 setengah aja? Edan ini unik temen-temen Isabel Wah ini panjangnya berapa cm ini Mas? Ini coba ya Mas ya Ini burungnya kan kelihatan kecil ya ini ya Tolong Mas Satria Mas Satria Mas Satria Gimana? Oke 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 Kita lihat temen-temen Ini nanti berapa cm untuk size-nya Coba Mas Satria Terus seharusnya kalau burung-burung yang kayak gini Ini burung kelihatan kecil ya Mas Terus seharusnya kalau burung-burung yang kayak gini Ini Yang mana? Ini tetep 20 cm lebih Wah coba ini Mas Satria Oke Berapa ini? Biar temen-temen subscriber tahu Yang mana? Yang ini? Wah Di goreng kayak yang gore temen-temen Mantep 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 Kita lihat temen-temen Biar diukur Mas Satria Ya kita kan melakukan pengukuran yang kadang-kadang itu berapa cm, berapa cm itu kan Mas Wino Jadi biar ano ya Ya berapa cm, berapa cm itu Wih itu ada Juniore Mas Bekti Namanya siapa di? Namanya siapa? Habi 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 Nih Mas Wino Berapa mas? Wih 21 cm lebih 21 cm lebih Kalau di shoot utuh Mas Wino Nah Oke 21 cm lebih temen-temen Mantep 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 Ternyata kalau untuk model burung kayak gini Model kayak gini Itu pasti di atas 20 cm Mas Di atas 20 cm ya? Nah ini pasti panjang juga ini burung model-model kayak gini Modelnya panjang soalnya Mas Nah Cukup 4 juta 5 juta teman-teman Yang gelap kayak gini 3,5 cm ya Mas? Ya ada yang 3,5 cm ada yang 4 juta Tergantung nanti kondisinya Mas Tergantung kondisinya ya? Hmm Otomatisnya nanti kalau permintaan Online ya Mas Itu pasti burung yang gacor Hmm Nah Kita kan nanti kalau Jual online itu kan Kalau kita bilang gacor Ya pasti ada visualnya Ah Dalam bentuk video tentunya Mas Hmm Tapi ini paling baru Nunggu 1-2 hari baru pada gacor ya Mas? Iya Mas Masih pada Anu ya? Apa ya? Tapi Mas masih kelihatan lesu Ini teman-teman Jangan salah teman-teman Ini tadi udah laku Berapa puluh ini Mas? Tadi Mas Ya banyak Mas Cuma tetep masih Ini masih Bagus-bagus Oh tetep masih bagus-bagus ya? Ada Ya colok Ada yang beli box juga Oh Karena kan di Bektia VR ini juga menyediakan box sama colok Mas Hmm Siap Tadi waktunya colok Ya ini tadi dateng Oh Pada nunggunya dateng Jadi kita bongkar semuanya utuh Kita ratakan tadi Mas Wilu Mas kita undian box juga Nah Siap Siap Tadi banyak banget teman-teman ini udah banyak yang laku Tapi masih banyak yang Masih bagus ya Karena kan kita tadi undiannya kan utuh Mas Jadi saya juga masih dapet kembangnya Yang beli juga dapet kembangnya Jadinya ya guys Semua keumanan Semua keumanan ya Mas Semua keumanan Berarti ini besok siap kirim-kirim ini Mas? Siap Ini permintaan udah banyak banget ya Mas? Oh Mas Cuma kita belum bisa Ya sepil satu-satu Mungkin bisa sepilnya Besok lah Mas Besok ya? Ya besok Besok Oke lah teman-teman ini sekilas Pokoknya burungnya mantep-mantep Kalau teman-teman minat Nanti bisa langsung kontak-kontak Mas Dokte Mas Aryo sama Mas Satria Wah ini ada yang bodol tapi bagus Bagus ini Ini kalau ada bun tute Pasti bagus Mas Kalau bodol gini saya biasanya jual tiga ribuan Mas Tiga ribuan Mas? Ya tiga ribuan untuk bodol kayak gini Wah ini tiga ribu Ini kalau ada ekornya pasti bagus Wah ini bondol tiga ribu teman-teman Mas Tuh bagus Mantep-mantep Cuman orang yang biasanya yang beli orang-orang saber itu Mas Eh Tuh gue bondolannya nggak apa-apa Yang penting bisa gue ngawin Nah itu Gue nak metu bun tute Detail lah Mesti payu Siap Oke lah Mas Bekti Habis ini kemana lagi nih Mas? Habis ini kita ambil Scott Fancy Mas Binu Ambil Scott Fancy? Scott Fancy nya kan Sebenarnya kita sebelum ini Scott Fancy ya Itu saya cuma dikasih waktu 5 harian Mas Burungnya langsung habis sold out Wih Berarti ini mau ambil Scott Fancy lagi? Iya kita ambil Scott Fancy lagi Ring apa Mas? Foy Foy lagi? Iya Wow Jumlahnya nggak banyak Mas Cuman kan ini kan Kemarin ada masuk burung Foy Hmm Kita titip lah Oh siap Nanti kita ambil Scott Fancy Foy lagi Oke 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 lah Mas Bekti terima kasih buat latonya ya Siap Mas Binu Wah pokoknya semangat selalu ya Semangat Biasanya Di akhir itu ada pesan dan Oh oke Pesan-pesannya apa ini? Pesan-pesannya Mumpung ada rasmi Ini di bulan 10 Menuju bulan 11 Sebenarnya sudah mau gacor-gacor itu Sudah pada bunyi Oh ya Jangan lupa merapat dikandang bukti aviari Oke Siap 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 Makasih Mas Ya Mas Binu Uh Uh